Intro Halo selamat pagi anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Bu Muslimah Hari ini kita akan belajar tema 3 Pengalamanku subtema 4 Pengalaman yang berkesan Pelajaran Bahasa Indonesia Ibu guru mempunyai pengalaman yang berkesan Saat ibu guru kelas 1 usia 7 tahun Ibu guru menari bersama teman-teman Dalam acara kelulusan kakak kelas 6 Pengalaman itu tidak akan pernah ibu lupakan Dan akan selalu ibu ingat Jadi pengalaman yang berkesan Adalah pengalaman yang selalu diingat Apakah kalian pernah ikut karnaval? Pernah, pernah, pernah Siapa yang pernah ikut karnaval 17 Agustusan? Saya, bu guru Baju apa yang kamu panggil saat karnaval? Baju profesi atau baju daerah juga bisa Bagaimana rasanya ikut karnaval? Seru dan menyenangkan Yuk teman-teman Kita akan melihat pengalaman bela Yang berkesan saat karnaval Namun sebelumnya Kita bernyanyi dulu lagu Hari Merdeka Ayo siapa yang bisa Ikuti ibu bersama-sama ya Ayo teman-teman Kita bernyanyi bersama 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari Merdeka Nusa dan bangsa Awli lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka tetap merdeka Selama hayat masih dikandung badan Kita tetap setia Tetap setia Mempertahankan Indonesia Kita tetap setia Tetap setia Membela negara kita Ayo teman-teman Sekali lagi Kita bernyanyi bersama 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari Merdeka Nusa dan bangsa Awli lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka tetap merdeka Selama hayat masih dikandung badan Kita tetap setia Tetap setia Mempertahankan Indonesia Kita tetap setia Tetap setia Membela negara kita Sekarang perhatikan ibu guru menjelaskan urutan gambar berikut Sebelum ibu bercerita tentang kegiatan bela saat mengikuti karnaval Lihat Bela akan mengikuti karnaval pada hari kemerdekaan Nah bela dibantu ibu memakai pakaian polisi wanita Kemudian setelah bela sudah memakai pakaian polisi lengkap Bela berpamitan kepada ayah dan ibu Nah lalu di gambar yang ketiga Bela mengikuti karnaval bersama teman-teman Menggunakan pakaian yang bertemakan profesi Apakah profesi itu? Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian Contoh dari profesi adalah Polisi wanita Pemadam kebakaran Hakim Atau dokter Sekarang ibu akan membacakan cerita tentang pengalaman bela saat ikuti karnaval Kalian buka halaman 132 ya Pengalaman ikut karnaval Ikut karnaval merupakan pengalaman yang berkesan bagi bela Bela bangga berpakaian seperti polisi wanita Bela bercita-cita ingin menjadi polisi wanita Bela mengingat lagi peristiwa pada hari ini Ibu membantu bela berpakaian Ayah memberi izin dan memunci penampilan bela Pesta karnaval bergembira Karena karnaval berlangsung dengan meriah Bela tidak akan lupa karnaval kemerdekaan kali ini Bela ingin ikut lagi karnaval tahun depan Sekarang kalian jawab pertanyaan di halaman 132 masih Nah disitu ada beberapa kalimat Coba mana kalimat yang sesuai cerita Kalian beri tanda centang Jika kalimat itu tidak sesuai dengan cerita Maka beri tanda silang Sekarang kalian buka halaman 124 Beri tanda centang untuk kalimat yang tepat pada bacaan tadi Nomor satu Bela telah berpakaian polisi Bela berpamitan kepada ayah Nah kalimat yang benar yang diucapkan Bela adalah Ya coba kalian pilih Apakah kalimat yang pertama Bela pamit ikut karnaval ayah Atau kalimat yang kedua Bela pamit pergi tidur ayah Nomor dua Ayah memberi izin kepada Bela Kalimat yang diucapkan ayah adalah Pilih Selamat datang Bela Atau selamat jalan Bela Nomor tiga Ayah memuji penampilan Bela Ayah mengucapkan apa Yang pertama Kamu tampak lelah Bela Atau yang kedua Kamu tampak hebat Bela Nomor empat Bela membalas pujian ayah Bela mengucapkan apa ketika ayah memuji Bela Pilihan pertama Terima kasih ayah Atau Maafkan Bela ayah Pada halaman 123 Saat karnaval Bela memakai pakaian apa tadi Iya Pakaian profesi sebagai polisi wanita Atau polwan Nah Bantulah Bela mencari perlengkapan pakaian polisi Yang mana Lalu Lingkari benda yang tepat Yuk silahkan dikerjakan Masih ingatkah teman-teman Kalau kita membaca puisi Maka kita harus percaya diri Kemudian Suaranya juga harus lantang Dan terdengar jelas Setelah Mendengarkan cerita Dan menjawab pertanyaan Tentang Bela Maka sekarang Dengarkan ibu guru Akan membacakan sebuah puisi Pada halaman 124 Yang berjudul Polisi Wanita Polisi Wanita Panas dan debu Tidak dirasa Senyum manis Menghias muka Itulah Polisi Wanita Ramah membantu Pengguna jalan Sabar menasihati Pelanggar aturan Itulah Polisi Wanita Terima kasih Wahai Polisi Wanita Kau sangat Diperlukan Tanpamu Lalu lintas Menjadi kacau Sekarang tugas kalian adalah Menuliskan kalimat Tentang pengalaman yang berkesan Pada gambar Di halaman 143 Jangan lupa Upload di Google Classroom kalian Baik anak-anak Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran Sampai berjumpa kembali Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!